tapi Injil itu pernah memang ada ya Ban Jumayang untuk Nabi Isa alaihissalam iya ketetapan yang terlontar dari lisan Nabi Isa alaihissalam inti-inti pengajarannya secara lisan apakah ada mengajarkan mengatakan Nabi Isa aku ini Tuhan atau Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid bertakwalah kepada Allah maksudnya bertakwalah kepada Tuhannya Abraham Isa dan Yaakob bertakwalah kepada ajaran yang datang kepada para Nabi takwa kepada Allah tunduk berseradiri menjalankan kemudian apa yang datang kepada para Nabi itu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa pun mengajarkan untuk ditaati untuk didengarkan makanya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya maka dia sama halnya mentaati Allah karena beliau adalah utusan Allah jadi orang yang percaya kepada Tuhannya Nabi Isa alaihissalam dan percaya kepada Nabi Isa menuju kepada jalan keseberan inilah jalan yang lurus itu jadi di jaman jadi di jaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada orang kafir ya gimana di jaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada orang kafir ya ada ada orang kafir orang yang menutup diri kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam banyak sekali makanya sampai Nabi Isa mengatakan siapa diantara kalian yang akan menolong agama Allah nah nu'ansarullah kamilah yang akan menolong ajaran Allah jadi ajaran Allah itu memang harus ditolong maksudnya bukan Allah itu butuh penolong sehingga artinya ketika datang ajaran lewat para Nabi muncul pembangkang-pembangkang kemudian penolong agama Allah adalah mereka umat Nabi tersebut yang dengan konsisten menjalankan hukum syariat yang didatangkan oleh para Nabi mereka yang tidak menjalankan itu berarti mereka tidak menolong ajaran Tuhan mereka membiarkan ajaran Tuhan itu bahkan ada diantara mereka yang munafikun mengaku menjalankan hukum Tuhan tapi pada dasarnya adalah membangkang terhadap perintah Tuhan hanya nyamar-nyamar saja sebagai orang beriman gitu Bang Nandi artinya adalah orang kapir ini memang beranak cucu sampai kepada Nabi Muhammad SAW artinya para Nabi ini tugasnya berat ya menghadapi orang kapir ya iya betul jadi kebanyakan mereka itu kerjanya hanya mengolok-olok mengolok-olok para Nabi ketika kemudian Nabi itu diutus ketika Nabi para Nabi diutus oleh Allah orang-orang terdahulu orang-orang yang hidup pada saman Nabi itu diutus kepada mereka itu senantiasa diolok dihinakan dinistakan kemudian oleh mereka membantah ke Nabiannya mereka tidak percaya kemudian kerasulannya sampai mereka berupaya untuk membunuh sehingga Allah kemudian ingkar membuat mereka semakin ingkar terhadap kebenaran itu seperti itu Bang Nandi ya kalau dulu memang suka mengolok-olok ajaran para Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum sampai ke Indonesia itu kan belum ada kuhab di sana ya artinya hukum negara di zaman sekarang olok-olok para Nabi ini kan sudah ada hukum penista agama ya artinya dobel dong dobel dobel siksa dong kalau begitu Bajwa iya iya betul andai saja ada makanya Allah mengatakan apa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad kemudian menerima Al-Quran walakada arsalna min kablikah fi syia'il awalin dan sungguh aku Allah telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu kata Allah dan setiap kali seorang utusan datang kepada mereka mereka selalu memperolok-olokkan Rasul tersebut itu kata Allah itu kata Allah maka apa akibatnya Allah kemudian Allah kemudian memasukkan kata di kanas lukuhu fi kulubil mujrimin karena mereka seling mengolok-olok utusan-utusanku maka demikianlah aku masukkan olok-olokan mereka itu ke dalam hati mereka orang-orang pendosa tersebut makanya coba kita lihat ya penghujat-penghujat Islam itu ya coba kita lihat penghujat-penghujat Islam itu olok-olokan terhadap Nabi Muhammad yang mereka lakukan akan kembali kepada dirinya menjadi seorang pengolok kerjanya hanya mengolok Rasulullah kerjanya hanya menghina Rasulullah kerjanya hanya mencari kesalahan-kesalahan yang tidak ada pada diri Rasulullah mereka buat-buat karena minimnya ilmu mereka karena kosongnya kemudian pemahaman mereka tentang Al-Quran tentang hadits dan yang ada hanya menghina mencemo'o menistakan merendahkan menyudutkan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. apa kata Allah kadalika naslukuhu fi kulubil mujrimin demikianlah aku memasukkan kemudian hasil dari olok-olokan mereka itu ke dalam hati mereka sendiri yaitu mereka orang-orang yang berdosa ini yang terjadi hari ini Bang Handi tapi mereka ini adalah ya kapir yang beranak cucu kerjanya hanya olok-olokan tapi merasa berbahagia inilah pengaruh daripada iblis yang terkutuk iblis kerjanya memang begitu apakah tadi kembali ke topik orang kapir kan dikasih juga dikasih harta dikasih hidup dikasih nyawa dikasih mata begitu jadi olah mahal pengasih termasuk dikasih kepada orang kapir ada bertanya kalau begitu mana rasa keadilan ya orang kapir dikasih justru orang islam gak dikasih harta nah balik aja yang nanya menyemak mana rasa keadilannya gitu dunia sijanul mu'min wa jannatul kafir jadi dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir justru itulah wujud keadilan Allah orang-orang kafir kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan untuk di dunia karena sifatnya sementara tapi kelak di kehidupan yang kekal mereka diberikan siksaan yang kekal kalau umat islam kemudian di dunia ini tidak begitu hebat dalam hal ke dunia itu dikarenakan dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan untuk mencari bekal menuju kehidupan berikutnya itu yang terjadi jadi tapi yang tapi yang lebih ngenes ini sudah kafir miskin bang itu yang lebih ngenes berikutnya kalau sudah kafir miskin mungkin itu Allah begitu marah sama mereka mungkin Allah begitu marah atau bisa jadi bisa jadi Allah memiliki rahasia-rahasia di Bali semua itu yang akan terjadi kepada orang-orang seperti itu seperti itu bang ngomong aja kan ngade udah kafir miskin hidup lagu pula lagi sekalian aja begitu kenapa harus ditahan-tahan enggak lah apa di sana nanti aku disebut lanjut-lanjut kan ada juga aku nyebab lagi tapi intinya tapi intinya adalah kita sudah bisa sekarang melihat fenomena yang berkembang artinya kafir ini memang beranak cucu ya kita lihat saja bagaimana mereka ini tidak senang dengan ajaran Islam berbagai cara yang dia lakukan ya resikonya adalah di dunia ini akan bersenggolan dengan hukum belum lagi nanti di akhirat kelakan gitu itu intinya sih topik hari ini ya banggalah menjadi seorang kafir silahkan mengolo-olo ya kami hanya menyampaikan kalau enggak mau berhenti ya berisiko untuk Anda sendiri itu sih banyak yang pada intinya kemudian adalah ini secara garis besarnya ya teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan solusi di dalam kehidupan kita ada pada diri manusia itu kehendak bebas mau beriman silahkan mau kafir silahkan kalau kalau mau bebas hidup di dunia ini jalannya adalah kafir disitu tak ada perintah wahai orang-orang kafir berpuasalah sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kamu itu tak ada wahai orang-orang kafir dirikanlah salat pada waktu petang itu tak ada wahai orang-orang kafir ingatlah kepada Tuhanmu pada saat engkau duduk berdiri itu tak ada orang-orang kafir bebas sedangkan yang diikat oleh Allah adalah orang-orang yang mau mengikat dirinya kepada akidah yang mau mengikat dirinya kepada aturan mainnya Tuhan apa itu mereka yang duduk memperkarakan kehidupannya hubungannya dengan Allah dan manusia dengan landasan kitabullah Al-Quran Al-Karim mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai penuh hidup kata Allah yaitu mereka yang beriman kepada yang goib melaksanakan salat berinfak dan mereka kemudian menyatakan hal-hal yang baik berupa rezeki kepada siapapun yang membutuhkan dan mereka yang meriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah dan mereka yakin akan adanya akhirat apa kata Allah Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhan dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung ini Islam ketika kemudian mereka melakukan kesalahan taubat mereka punya upaya sendiri untuk membersihkan diri mereka sendiri dengan cara apa menjalankan hukum Tuhan menjalankan hukum Allah kembali kepada hukum Tuhan maka dosa akan dihapuskan jadi Allah didudukkan sebagai hakikat yang maha tinggi tidak pernah turun setengah apalagi turun sampai level bawah menjadi mayat itu tak ada dalam konsep kebenaran Islam berbicara mengenai konsep Tuhan itu tak ada jadi keselamatan yang diberikan oleh Allah itu harus tertuntun terpimpin oleh Al-Quran yang didatangkan oleh pewahyuan melalui perantara antrakudus solusi terakhir dosa taubat hanya itu jadi Tuhan itu tidak pernah kemudian datang menjadi Isa Al-Masih tidak pernah tidak pernah datang menjadi putra bunda Mariam tidak pernah tidak pernah dan tidak akan pernah sebab Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk dan tidak pernah berubah menjadi makhluk jadi di Islam orang kafir adalah musuh Allah dan musuh Allah ini kemudian pasti akan dibakar di dalam api neraka tapi kalau di luar Islam musuh malah dikasihi kalau surat Allah kafir itu menurut antum sebaiknya disampaikan dimana layaknya surat Allah kafir itu ya jadi seruan kepada orang kafir harus kita sampaikan kepada orang kafir dong masa iya saya sama Bang Handi duduk ini saya mau bernatakan sesuatu apa itu lah akmbudu macabudun ini kan aneh iya kan kok jadinya ke Bang Handi larinya Bang Handi kan bukan orang kafir kenapa ayat ini dibacakan ke Bang Handi yang nyata disini siapa yang kafir antara saya dengan Handi aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah kan lucu berarti salah satu diantara saya dengan Bang Handi ini ada yang kafir masyallah iya kan iya berarti saya harus mengatakan apa kepada Bang Handi nah jadi ayat ini surah ini harus disampaikan kepada orang kafir dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah Bang Handi keberantan kurang ajar bang semuanya iya juga kebetulan ada orang kafir yang mengatakan kenapa kau merintah mengatakan aku menyembah apa yang tidak kamu sembah dan kamu menyembah apa yang aku tidak sembah eh Bang Handi dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah jadi ayat ini harus kita sampaikan keluar kita sampaikan keluar kepada saudara-saudara kita Kristen pada saudara-saudara kita Hindu Buddha kita sampaikan kepada mereka jangan ke Islam Islaman karena Tuhan kita berbeda jangan ke Islam Islaman karena kami tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyembah Tuhan kami jadi tidak perlu pakai nama Tuhan kami itu maksudnya aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah jadi sembah Tuhan Teos kembalikan Tuhan saya Allah begitu Bang Handi jadi disinilah cuma saya mau bertanya ini boleh nggak selesai dulu ini topik oh boleh boleh jadi disinilah intinya bahwa surat yang kayak seperti tadi ini itu turunnya di surat maki ayah banyum maya ditujukan kepada kapir-kapir yang ada di Mekah beda dengan madanya untuk pemantapan iman itu kira-kira kesimpulannya ya lanjutkan saya kalau disampaikan kamu menyembah kalau Tuhan mau arwah mereka tersinggung tersinggung Tuhan kurung bukan arwah heran gitu lho bahkan dan jumbo padahal kan konteksnya sama kan enggak ada masalah kan kalau kok enggak mau gitu dikatakan menyembah arwah udah bertanya saya bertanya bukan penistaan saya bertanya jadi kenapa kok marah kalau dikatakan menyembah arwah padahal kan konteks arwah itu kan bahasa bahasa Indonesia kalau bahasa Arab itu ruk tapi pengertiannya mereka kan sama begitu tapi mereka mereka itu malah marah marah-marah saya dikatakan apa kamu menyembah arwah sama dengan orang-orang indian prinsipnya sama goib-goib semua enggak kelihatan prinsipnya sama disimpulkan ajalah ya orang indian merah itu orang indian merah itu yang di yang apa di Amerika itu kan menyembah roh itu menyembah roh itu yang lanjutkan jomba yang saya berusik kirakan silakan lanjutkan mau nanya bisa bang cuma dari Islam apa Kristen abang Kristen bang Kristen oke silahkan bang jadi jadi kalau menurut abang digantung salib itu kalau menurut Islam gimana gimana yang menurut abang kalau Islam kalau digantung Tuhan itu berarti apa kalau di Al-Quran itu Nabi Isa tidak disalibkan tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan bagi Nabi Isa alaihissalam Isa bang ya Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak disalib karena Nabi Isa itu orang benar Nabi Isa itu orang suci sedangkan yang mati disalib itu adalah penggantinya nah yang mau dihukum disini bukan Nabi Isa yang mau dihukum disini adalah orang yang membuat tipu muslihat orang yang membuat kemudian makar orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam itulah yang mau dihukum bukan justru Nabi Isanya yang mau dihukum tapi mereka yang menolak Nabi Isa yang mau dihukum sehingga bagi mereka Tuhan serupakan Nabi Isa itu apa hukumannya mereka bingung mereka pusing mereka berselisih paham tentang ini yang dibunuh ini siapa sih nah itulah hukuman bagi mereka soalnya kan heran juga perbedaannya apa makanya bingung jadi gini saudaraku sebenarnya tentang penyaliban itu yang bermasalah hanya Islam dan Yudaism tak ada hubungannya dengan Kristen Kristen itu hanya menerima menerima hasil dari perselisihan antara Islam dan juga orang Yahudi kaitannya dengan cerita penyaliban tersebut jadi orang-orang yang bermasalah kaitannya di sini adalah orang yang mengimani Nabi Isa bermasalah dengan orang yang menolak Nabi Isa Nabi Isa datang bukan ke Kristen Nabi Isa datang kepada Bani Israel Bani Israel menolaknya seperti itu adanya ketika Bani Israel menolak Nabi kami Nabi Isa AS mereka berupaya ingin membunuh Nabi kami Nabi Isa AS Tuhan kami kemudian menyelamatkan Nabi Isa AS ke langit selesai perkara berjalan waktu karena pada saat itu Bani Israel tanah tempat mereka berpijak dalam penguasaan tentara Romawi tentara Romawi pada saat itu adalah penyembah penyembah dewa ada sekelompok orang-orang farisi orang-orang ahli kitab yang kemudian karena mereka berselisih paham membuat makar maka Allah membalas makar itu sehingga orang yang diserupakan Nabi Isa menjadi seperti ini adanya saat sekarang mereka menganggapnya Elohim mereka menganggapnya Tuhan mereka menganggapnya Allah yang menjadi manusia itulah hasil dari makar yang mereka buat orang-orang ahli kitab buat pada masa itu silakan berarti Elohim itu sama kayak Yesus juga Elohim Yesus manusia Elohim adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus manusia membuat membuat maka bang ya bagaimana membuat juga makanya ya berarti kalau teritunggal itu bang kalau teritunggal itu teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu bang yang pada intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut Yesus Tuhan itu cuma satu Yohannes 17 nomor tiga hidup kekal apa hidup kekal itu mengenal Tuhan satu bukan tiga tapi satu kata siapa kata Yesus Markus 12 nomor 29 disitu jelas itu kemudian Yesus mengatakan Yohannes 17 nomor 3 disitu jelas Yesus tidak pernah kemudian keluar dari zona pengajarannya tetap saja Tuhan itu satu Tuhan itu satu Tuhan itu satu Tuhan itu satu dan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus dia yang mengutus aku ada di langit Tuhan yang menguasa ada di langit bukan yang ada di bumi yang sedang berpijak di bumi bukan nah yang membuatnya kemudian menjadi tiga atau apapun itu nah itu tadi ketika mereka orang-orang Yahudi membuat makar tentang Nabi Isa lahirlah keadaan seperti itu terima kasih baik soalnya lagi belajar ini bang iya kita harus belajar bang pelajari bebal dengan baik kami pun akan belajar tentang agama kami islam dengan baik ya bang siap ya ketika kemudian di islam ya di islam anak Nabi Isa itu datang kemudian mengajarkan dirinya di tengah tegabati israel Nabi Isa menerangkan ketika Allah menjelaskan dia Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Putra Maryam ketetapan hikmat Torah dan juga Injil itu yang dikatakan oleh Al-Quran nah kemudian beliau yang diutus diutus kepada Bani Israel beliau yang diutus yaitu Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel apa kata beliau Nabi Isa aku Nabi Isa telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhan apa itu ini aku datang sebagai rasul dari Tuhan mu untuk mu ahai Bani Israel aku diberi mujizat sebagai tanda kenabianku untuk kuperlihatkan kepadamu aku kemudian membuat sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung lalu aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah itu tanda kerasulan yang kuperlihatkan kepadamu tapi apakah mereka kemudian percaya tidak mereka tidak percaya mereka kemudian membangkang ah ini bukan ini pasti tukang sihir mereka membuat makar padahal Nabi Isa hanya mengatakan apa kepada mereka inna Allah rabbi rabbukum fa'abuduh sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan karena itu sembelah dia inilah jalan yang lurus itu Nabi Isa ajarkan kebaikan kepada mereka Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang mungkar kepada mereka tapi apa kata Allah ketika Nabi Isa kemudian merasakan merasakan sekelompok orang-orang ingkar kepada mereka mereka ini ingkar kepada Nabi Isa Nabi Isa kemudian berkata untuk memilih siapa yang menjadi setia dalam pengajarannya siapa siapa yang yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah maka sekelompok orang-orang yang disebut Hwariyun mereka berkata Nahnu Ansarullah Amannabillah kami semuanya penolong agama Allah kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim jadi sekelompok orang inilah yang kemudian menjadi penolong agama Allah tapi sebagian besar ingkar kepada Nabi Isa AS mereka yang ingkar inilah kemudian membuat makar mereka membuat makar ketika Nabi Isa memberikan sayembara siapa diantara kalian wahai Bani Israel yang mau jadi pengikutku ini aku perlihatkan aku membangkitkan orang mati orang lumpuh aku buat berjalan orang buta aku buat melihat ayo siapa yang percaya kepada aku ikut sama aku tapi ada sekelompok orang yang kemudian ingin pembicaraan itu ngawur kau penyesat kau ngawur kau bicarakan mari kita buktikan apa yang saya sampaikan boleh jangan diturunkan ini kekurangan kita kalau ada penghujat langsung diturunkan biar jadi yang nampak di permukaan itu Kristen baik-baik aja yang jahat-jahat diumpetin moderator itu dinaikin lagi ya moderator gak apa-apa sehingga yang nampak di Indonesia ini penghujat cuma Islam karena teman-teman setiap ada penghujat langsung digolkan turun selama mereka tidak mengolok-olok ayat suci Al-Quran hanya mengolok pribadi saya lanjutkan menghina Nabi ya menghina Nabi kemudian sudah diingatkan masih menghina lagi diingatkan lagi tiga kali diingatkan gak mau turun begitu penghujat soalnya coba lagi iya jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel siapa diantara kalian yang mau beriman aku ini rasul yang diutus oleh Tuhan mu kepada kalian nih lihat nih aku bangkitkan orang mati dengan izin Allah Tuhan mu aku buat orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang kena penyakit sampar pun kusembuhkan di hadapan mu orang yang kena kusta aku sembuhkan dengan izin Allah aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu sebagai tanda mujizat bahwa aku tahu apa yang kalian sembunyikan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kenabianku kerasulanku untuk kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman aku kata Nabi Isa dan sebagai seorang yang membenarkan kitab yang ada di tangan kalian yaitu Torah yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang diharamkan untukmu di dalam kitab Torah dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu karena itu bertakwalah kepada Allah saja dan tak jugalah kepada aku inna allaha rabbi wa rabbukum fa'abudu hadha siratul mustaqim sesungguhnya Allah yang telah mengutus aku itu adalah Tuhanmu itu juga Tuhanku karena itu sembelah dia itulah jalan yang lurus tapi mereka kemudian ingkar nah pada saat mereka ingkar Nabi Isa membuat sayembara beliau membuat sayembara kemudian man ansari ilallah wahai bani Israel yang ada di sini dengarkan dengarkan unsur dengarkan apakah kalian ingin menjadi teman menjadi penolong ajaran agama yang aku bawa sekelompok kemudian orang mengatakan nahnu ansarullah nahnu ansarullah nahnu ansarullah kami 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 ikut untuk menolong ajaranmu aman nabilah kami beriman kepada Allah kepada Tuhan yang engkau ajarkan dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang berserah diri kepadamu nah sampai pada akhirnya apa sahabat-sahabat semakin banyak orang yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam maka sekelompok orang yang ingkar tadi membuat tipu muslihat ini kalau Nabi Isa dibiarkan bahaya karena dia berpengaruh dia punya mujizat kalau kita biarkan kemudian maka orang-orang yang menindas bangsa ini akan datang merampas tempat suci kita apa yang terjadi mereka membuat makar mereka berupaya membuat supaya rencana supaya membunuh Nabi Isa alaihissalam nah itulah ketika kemudian mereka berupaya membunuh minum minum ketika berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam Allah kemudian menolong nabinya ini dinaikkan bisa enggak nanya nih ya silahkan bang pertanyaannya dua aja dua ya apakah Nabi Muhammad pernah bersihadat jelas beliau adalah orang yang tunggu nanti aja dijawab nanti jadi muslim wajib mengimani taurat yes apakah Nabi Muhammad menjalankan hukum taurat taurat itu adalah hukum yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya Al-Quran Surah Al-Araf ayat 144 sampai 145 silahkan isi isi taurat itu jangan membunuh jangan berjina jangan berdusta hormati ayah ibumu itu apakah dijalankan Nabi Muhammad sekali lagi saya katakan kepada saudara itu hukum taurat adalah isi perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya mudah-mudahan anda bisa mencerna jawaban saya mengimani berarti harus menjalankan mengimani iman adalah percaya saya percaya bahwa McClinton adalah presiden Amerika bukan berarti saya adalah penduduknya gini bo gini bo ya lu bilang lu bilang isi alkitab tukang palsu saya kapan mengatakan isi alkitab itu palsu kalian bilang isi alkitab itu kapan banyak tiap hari siapa ya yang pernah mengatakan isi alkitab itu palsu oh mungkin maksud saudara Bible itu bukan firman Tuhan mungkin itu maksudnya kalau saya mengatakan kalau saya Bible yang kamu pegang itu bukan firman Tuhan itu kalau saya tapi saya tidak pernah mengatakan alkitab itu palsu aku pegang bicaramu kalau kita bukan Tuhan yang gini oke baik yang mau saya luruskan dulu kalau Alkitab kalau Bible 1111 jatunas dulu ya sniper diam dulu jangan keroyokan diam dulu saya saya dari satu gereja juga kita tanggapi diam dulu silahkan jatunas silahkan bang gini 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 iya iya jadi kalau Alkitab itu atau Bible itu palsu atau enggak asli lagi enggak ori lagi kenapa selalu isya yang kamu bahas untuk mendukung argumen begitu bagus pertanyaan yang sangat cantik Al-Quran saya telah membahas Bible anda dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 apa kata kitab saya kemudian tentang kitab saudara diantara mereka mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka berkata ini dari Allah tuh bukan itu nah untuk membuktikan bang untuk membuktikan kitab suci saya yang mengatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri bukan firman Allah saya lihat di Bible memang betul Bible itu bukan firman Allah bukan firman Tuhan Bible itu kitab saudara hanya terjemahan sekarang kitab saudara hanya terjemahan isi Bible itu menurut anda itu tidak itu betul betul isinya tapi kalau dikatakan sabar kalau dikatakan itu firman Tuhan pencipta langit dan bumi saya katakan bukan tapi betul itu adalah kitabnya Kristen betul itu tulisannya seperti itu betul saya katakan betul jadi kenapa lu iakan untuk membenarkan argumen lu begini saudara ketika berbicara mengenai Torah orang Kristen punya dimensi untuk menceritakan itu padahal Torah jauh ke Kristen 1400 tahun jaraknya kepada Nabi Isa alaihissalam kalian ngomong tentang Torah kitabnya orang Yahudi tak ada hubungannya dengan kalian nah Al-Quran kami mengulas kitab-kitab tersebut termasuk kitab anda sebanyak selayaknya kemudian orde baru membahas orde lama reformasi membahas dua orde dan orde baru Al-Quran membahas semuanya jadi ketika Al-Quran kami bahas pasti menyerempet kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran termasuk kitab saudara ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79 jadi selamanya keidahnya itu adalah yang telah berlalu akan dibahas pada masa hari ini itu yang terjadi itu hukum alam itu hukum alam lu 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 gak ngerti lu gak oke silahkan tiap hari lu bahas isi bibel ayat-ayat bibel untuk mendukung argumen lu sementara lu dilantisi lu bilang itu palsu itu ayat Al-Quran saya mengatakan lho celaka lah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah dengan kata lain kitab saya sabar dengan kata lain kitab saya mengatakan bukumu itu bukan firman Tuhan buktikan sekarang kalau itu firman Tuhan buktikan Al-Quran saya mengatakan Bible bukan firman Tuhan kalau anda mengatakan apakah kitabnya Kristen asli tulisan lukas saya katakan asli apakah Bible itu firman Tuhan saya katakan bukan kalau dipaksakan firman Tuhan maka itu adalah firman Tuhan yang palsu paham sampai situ pertanyaannya gini saya percaya itu tulisannya lukas loh ya jadi isi Bible itu palsu karena anda mengatakan itu firman Tuhan kalau anda mengatakan apakah itu asli tulisan lukas saya katakan asli tapi ketika anda mengatakan apakah itu firman Tuhan saya katakan bukan tapi kalau anda memaksakan itu firman Tuhan maka saya katakan itu firman Tuhan palsu sampai sini paham karena lukas bukan Tuhan Yohannes hidup bersama jangan terlalu jauh jangan sampai kusiksaan dan nanti membahas tentang masa penulisan Yesus jangan sampai saya siksa anda itu anak Tuhan itu ini itu anak bertuhan terus datang beranak yang bilang ini anda harus diurut itu gini anda diurut dulu kalau bicara kayak begitu bung taruh Al-Quran saya salah menurut taruh Al-Quran saya salah menurut saudara sekarang lukas lukas ini betul oke lukas betul betul sebagai apa firman Tuhan firman Tuhan oke orang Tuhan mana yang berfirman kepada lukas bukan lukas Tuhan mulai ngacok anda mengatakan tulisan lukas firman Tuhan Tuhan mana yang berfirman kepada lukas ya Tuhan orang Kristen siapa pengikut Yesus eh kenapa Tuhannya Kristen pengikut Yesus mulai macet anda gagal anda gagal membuktikan lukas itu firman Tuhan saya betul Tuhan gagal membuktikan lukas firman Tuhan kapan Muhammad dia dulu saya benar mengatakan bahwa kitab anda itu hanya tulisan manusia oke maaf ya terima kebenaran itu sekarang giliranmu saudara siapa nama dijawab dulu kapan muam diam dulu Jatonas kuain di wawalan sambal cibiuk siapu sungut nah belku diam dulu senifar silahkan habis ini bang jatonas nanti balik lagi silahkan saudara senifar silahkan ntar dulu tarik ngomong dikasih kesempatan diam katanya tidak silahkan bang silahkan bukan diam sinyal dia merah gurunya sinyalnya penaruh saudara mengatakan Al-Quran dia dengar dulu tadi perkataan si Jumai ini mengatakan dari Al-Quran mengatakan kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan tolong dulu jelaskan bahwa saya kalau ini sinyalnya dia merah coba salibnya dipindahin ke kiri biar itu sinyalnya bagus mending turun dulu bro cari signal nah tolong dulu jelaskan Jumai ya kau jelaskan dulu bahwasannya kalau firman itu kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan oke baik firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi oleh ciptaan oleh manusia sepintar apapun manusia tidak akan pernah bisa mengoreksi firman Tuhan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merevisi firman Tuhan firman Tuhan adalah suatu ketetapan mutlak absolut yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluk sedangkan kitabmu dikoreksi direvisi itu bukti akurat kitabmu bukan firman Tuhan selesai ada yang lebih berat lagi soalnya silahkan sudah ya sudah 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 begini saudara sudah mengatakan seperti itu ya kan bagaimana dengan Al-Quranmu apakah langsung Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad atau itu Al-Quran ditulis atau tidak oke baik Al-Quran Al-Karim kemudian menyatakan dirinya bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah diwahyukan oleh Allah dan kemudian Allah menjamin untuk memeliharanya sesungguhnya sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pasti akan memeliharanya Alhamdulillah Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w 1400 tahun tidak pernah berubah sedikitpun itu bukti itu bukti oke ada ada lagi kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah biar dulu kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah dan wahyu dari langsung dari Allah yang kamu sebutkan itu bisa dijelaskan apa itu bang siapa yang melihat dan bahwasannya Allah itu yang menurunkan kepada Muhammad oke baik yang pertama ini sudah mau dijawab seni perlu diam dulu sinyal lu jelek di bawah langsung biuk siapa yang semut ya guruda dilanjut dulu ini saya turunin dulu si senipirnya biar dapat ini yang bagus dia sinyal boleh saya bertanya lagi bang bentar guruda mau menjawab yang saya jawab dulu saya jawab dulu bang jadi terkait dengan kenabian rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruang lingkup kenabian dan pewahyuan al-quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tetapi Allah menjadi saksi atas al-quran yang diwahyukan kepada mu wahai nabi muhammad Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pewahyuan al-quran Allah jadi saksi jadi Allah merasa anda mengatakan Tuhan itu tidak maha melihat jadi Allah jadi saksi gitu ya oke anda baca Yohannes 8 nomor 15 16 17 kalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri melainkan aku bersama dengan Tuhanku dan bukankah di dalam kita Taurat dikatakan dua saksi adalah sah akulah Yesus yang menjadi saksi dan bapakku yang di langit menjadi saksi jedar kata kata dia sekarang Muhammad pernah bilang kalau Allah bersakti pas dikasih ini Al-Quranul Karim bukan ucapan Nabi Muhammad Al-Quran adalah ucapan Allah dengan Allah dengan ilmu Allah Allah kemudian mewahyukan Al-Quranul Karim sekarang menikah menunjukkan hari ini kesalahan Al-Quran meskipun anda tidak hadir pada masa itu anda bisa mengatakan Al-Quran bukan wahyu Allah tapi sebaliknya ketika tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran tanpa kita lihat keadaan pewahyuan pada masa Nabi Muhammad kita bisa menyaksikan hari ini kebenaran Al-Quran bagaimana dengan Bible siapa yang melihat Tuhan berfirman kepada Lukas siapa yang mengatakan Tuhan berfirman kepada Lukas dimana Tuhan berkata aku berfirman kepada Lukas aku yang mewahyukan kitab Lukas kepada Lukas ada bandingkan dengan Al-Quran subhanallah dan satu hal ini saya titip buat teman-teman terjemahan itu bukan firman Tuhan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi daripada original teks sebelumnya kenapa Bible itu bisa direvisi kenapa Bible itu bisa dikoreksi karena Bible itu bukan firman Tuhan kenapa Al-Quran tidak bisa direvisi karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan terjemahannya silahkan direvisi terjemahannya silahkan diobok-obok terjemahannya silahkan anda ganti bahasanya menjadi bahasa daerah bahasa internasional tapi bahasa Tuhannya tidak akan pernah anda bisa sentuh terjemahannya pertanyaan kita silahkan pertanyaan saya belum dijawab tadi kapan Nabi Muhammad syahadat Nabi Muhammad ketika kemudian menerima perintah soalat beliau mempersaksikan la ilaha ilallah dan mempersaksikan dirinya sebagai rasulullah dia bersaksi setiap dia sholat di mana ayatnya Muhammad bersyadat Muhammad rasulullah la ilaha illallah itu adalah bacaan yang sangat lumrah di dalam Al-Quran persaksian Nabi Muhammad Al-Quran dimana ayatnya Al-Quran Muhammad bersyadat saudara yang disebut syahadatain adalah mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain dirinya dan mempersaksikan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah itu disebut syahadatain apakah Nabi Muhammad mengakui dirinya Nabi jelas apakah Nabi Muhammad mengakui Allah adalah Tuhannya jelas berarti setiap saat Nabi Muhammad melakukan syahadatain setiap dia soalan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah itu sholatnya itu tahiyatnya Nabi Muhammad dimana ayatnya kok pakai ayat kenapa harus ayat kenapa harus ayat kenapa harus ayat harusnya ada di Al-Quran ada di Al-Quran Muhammad rasulullah rasulullah wa khataman nabi itu dia adalah rasul dia adalah Nabi dan Allah adalah Tuhan satu-satunya artinya beliau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah rasul utusan Allah silahkan anda bersaksi yang penting jangan menafik jangan berbohong ini ada yang lain sponder atau gercep dong intinya gak bisa dijawab intinya apanya Allah waaliyah waaliyah salam dimana tertulis bangun diatas dimana bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah kitab iman bab satu ya nomor delapan dari Ibn Umar dan diminta ayat al-Qur'an Islam dibangun diatas lima prinsip berikut yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah ini rasulullah sendiri yang ngomong Allah bisa lanjut kanda jumlah saya hanya membantu menjawab lanjut kenapa tadi diturunkan itu apa dia turunkan sendiri lanjut ke pelewit lewat silahkan halo ya silahkan lanjut berarti bang kalau kita berpindah keyakinan apakah dosa kita dihapuskan bang iya betul dihapuskan sesara apa itu bang Allah menghapuskan dosa dosa ketika kemudian orang itu meninggalkan kemudian penyembahan kepada selain daripada dirinya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gini kembali lagi memerangi nabi sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang dahulu yaitu mereka yang dibinasakan jadi perintahnya katakanlah kepada orang kafir jika mereka berhenti dari kekafirannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu anda terlahir kembali menjadi anak yang suci bersih dan kebaikan-kebaikan yang anda lakukan terdahulu masa lampau itu tetap dihitung sebagai amal pahala yang baik Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 jadi kalau hari ini malam ini anda bersyahadat dosa-dosa anda bersih sebersih-bersihnya anda seperti kertas putih yang tak bernoda seperti kertas susah sebesar 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 yang disjaya Allah dan hidup sebesar Allah ya lagi bang mau ditanya bang oke Abang stand by sini aja ya mikir-mikir pertanyaan selanjutnya Diego Diego store silakan sebelum ke Bang Aldo Diego store silakan Diego 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 ngomong diturunin aja kali ya bro nih ya Aldo malam bro Shalom Assalamualaikum Selamat malam semuanya suara saya jelas enggak agak berisi kayaknya tempat ramean ya tempat keramaian kayaknya ini topiknya kitab Kristen atau apa ya ya menurut Bang Aldo menurut Bang Aldo terjemahan itu ini kan tadi topik nih Nur mengalut terjemahan yang berbahasa Indonesia itu terbitan lembaga Bible Indonesia itu menurut Anda itu kitab suci atau bukan itu terjemahan kitab suci tepatnya tuh seperti itu kalau kitab suci nya Kristen itu terutama yang PB ya itu ada yang aramaik ada yang Yunani gitu tergantung itu alirannya itu pilih yang mana itu yang yang firman Tuhan itu yang Yunani aramaik atau yang berbahasa Indonesia yang firman Tuhan nah tidak semua aliran Kristen bilang kitab suci itu adalah firman Tuhan yang bilang kitab suci firman Tuhan adalah aliran-aliran Kristen modern selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati